Isu lingkungan Ya, isu lingkungan itu ternyata isu yang salah satu isu yang paling mengkhawatirkan untuk anak muda saat ini. Itu kata hasil survei yang dirilis hari ini oleh indikator politik cinta. Anda sependapat dengan itu memang ini isu yang terutama menjadi concernnya anak muda? Pastinya dan sebenarnya ini semua bisa direlasikan kembali ke isu korupsi atau keserakahan. Ya, mungkin aku akan memberikan dua example. Pertama, ayo kita lihat misalnya industri pertambangan. Sampai sekarang kadang-kadang ada beberapa company yang masih menggunakan metode cyanida. Yang tentunya merusak ekosistem setempat dan juga membuat kaum indigenous, orang-orang indigenous di setempat harus pergi dari daerah mereka. Jadi itu gak hanya merusak lingkungan tapi juga merusak kehidupan orang-orang setempat. Tapi ayo kita ngomongin sesuatu yang lebih umum seperti sampah plastik atau plastik sekali pakai. Ini adalah isu yang besar tapi lagi-lagi kenapa banyak sekali plastik sekali pakai? Karena banyak sekali bisnis-bisnis yang ingin mendapatkan profit atau keuntungan setinggi mungkin sehingga mereka tidak memperdulikan dampaknya terhadap alam atau ekosistem kita. Dan ini hal yang sangat pendidikan tapi lagi-lagi aku rasa ini semua bisa kembali lagi ke pendidikan. Aku rasa pendidikan tentang lingkungan sangat-sangat minim dalam sistem pendidikan Indonesia. Dan ini adalah sesuatu yang masih harus ditingkatkan, dikuatkan. Peran negara menurut Cinta apa yang bisa kita harapkan? Warna negara tentu bisa melakukan porsinya. Tadi kita dengar anak-anak muda mereka melihat hal-hal yang sederhana. Bawa tumbler, plastik kapitas daur ulang dan sebagainya. Itu yang bisa dilakukan warna negara. Negara seharusnya melakukan apa menurut Cinta? Jujur saya yakin ini bukan opini yang populer. Tapi saya rasa pemerintah harus jauh lebih disiplin dan strik dengan undang-undang yang ada. Orang-orang benar-benar harus dihukum, bukan berarti hukum secara pidana ya. Tapi dihukum mau itu secara mereka harus membayar sesuatu denda atau harus ada sanksi. Di mana kalau mereka melakukan sesuatu yang dampaknya buruk kepada lingkungan kita. Mereka harus mengerti bahwa itu salah. Dan sesuatu cara kita harus disiplin. Jadi kalau jika ada undang-undang tentang hal ini ya harus diterapkan benar-benar. Lagi-lagi jangan selipin uang kepada law enforcers agar bisa lari begitu saja. Di mana relasi manusia dengan hewan, hak asasi hewan itu juga ramai kemudian diperbincangkan hari-hari ini. Dan yang terutama paling kencang, paling vokal soal ini adalah anak-anak muda. Cinta juga saya tahu punya pendapat yang sangat kencang soal itu. Jadi jujur saya sungguh sakit hati setelah melihat semua berita-berita ini. Dan adalah suatu fakta yang saya baru tahu mungkin beberapa hari yang lalu. Bahwa ternyata negara kita mempunyai tingkat kekerasan terhadap hewan tertinggi. Salah satu yang tertinggi di Asia. Dan mau tahu karena apa? Kebanyakan kekerasan terhadap hewan dilakukan demi konten. Yang jelas itu berarti kita benar-benar kurang mengedukasi anak muda negara kita. Tapi di luar itu, aku rasa undang-undang yang ada di negara ini, so far ada undang-undang pertanakan dan kesehatan hewan itu terdiri tahun 2009. Itu pun sangat-sangat hazy, tidak jelas. Tidak jelas apa yang sebenarnya diutarakan. Karena tahun 2014, UU tersebut direvisi lagi dan dikatakan bahwa jika ada seorang yang menyakiti hewan sampai cacat atau mungkin stres, orang tersebut dapat dipenjara selama satu bulan sampai enam bulan. Dan ada denda kira-kira satu sampai lima juta rupiah. Tapi tiba-tiba di UU tersebut juga dikatakan jika kita memindahkan hewan dengan cara yang tidak etis, itu dendanya hanya 4.500 rupiah. Dan itu membuat saya bertanya, siapa sih yang memberi penilaian terhadap hewan-hewan ini? Kenapa kalau kita menyakiti hewan, dendanya hanya 4.500 rupiah? Itu tidak cukup insentif untuk orang berhenti melakukan hal bejat tersebut. Dan untuk memindahkan hewan dengan cara yang tidak etis, penjaranya hanya sampai 3 bulan maksimum. Kenapa ada perbedaan yang sangat-sangat drastis di antara kedua aksi tersebut? Dan aku rasa ini harus menjadi perbincangan di antara kita, bagaimana kita bisa membuat line-nya lebih kuat. Karena sekarang sebenarnya boundaries-nya juga tidak jelas. Untuk saya. Dan saya tidak peduli alasannya, mau itu kepercayaan, mau itu budaya, mau itu pendapat pribadi. Tidak ada satu orang pun yang seharusnya mempunyai hak menyakiti hewan jenis apa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.